Gol dari Ferrari dianulir oleh wasit karena Sananta sudah terlebih dulu dalam posisi offside Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa tidak ditarik garis? Coba kalian perhatikan di kamera pertama Terlihat jelas kalau Sananta onside Dan di kamera kedua memang terlihat kaki Sananta sedikit melewati pemain dari Uzbek Tapi pertanyaannya, kenapa tidak ditarik garis? Kalau ditarik garis, kemungkinan onside itu masih ada Dan karena ini dianulir oleh wasit karena offside Mental pemain Indonesia jadi drop Hingga akhirnya mereka kebobolan dan di akhir laga kalah 0-2 Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini offside atau onside? Kepemimpinan wasit di laga ini memang banyak dipertanyakan Salah satu yang paling menjadi perhatian ketika Witan Ditackle oleh pemain Uzbek di dalam kotak penalti Namun wasit yang sudah mengecek far bahkan tidak memberikan penalti sama sekali Bagaimana pendapat kalian? Apakah itu penalti atau tidak? Namun apapun hasil akhirnya, kita harus tetap memberikan kredit yang terbaik untuk para pemain timnas Indonesia dan staff pelatih Pasalnya, kalau kita mengingat, kita ini debutan di Piala Asia U23 Dan kita sudah terbang sangat tinggi hingga sampai ke semifinal Kabar baiknya adalah, kita masih punya peluang untuk masuk ke Olimpiade Paris 2024 nanti Dimana kita akan memperebutkan posisi ketiga Dan kalau kita berhasil merebut posisi ketiga di turnamen ini Kita akan satu grup dengan Argentina Jadi harapan masyarakat Indonesia dan netizen Indonesia yang ingin rematch dengan Argentina Akan tercapai Ya semoga Jadi jangan terlalu kecewa Jadi jangan terlalu kecewa Kita ambil sisi positifnya Tetap berikan dukungan terbaik untuk squad Garuda Muda Kita harus optimis kalau Garuda akan merajai Asia suatu hari nanti Bahkan, legenda Manchester United Pak Jisung saja mengatakan itu Pak Jisung mengatakan kalau Indonesia akan merajai Asia suatu hari nanti Dengan squad yang masih muda dan sudah penuh dengan pengalaman ini Jadi, tetap semangat Indonesia dan fans Indonesia Thank you